Nah guys, di video kita sebelumnya, di mana waktu itu kita nge-review Acer Swift 3, banyak dari kalian yang komen untuk membandingkan si Swift 3 itu dengan Renovo S340. Maka hari ini kita dapatkan lah nisi Renovo S340, di mana nanti kita bakal nge-review. Oke, gimana? Ini dia. What's up, boys? Jadi kali ini harus gue sebalik lagi dengan laptop review, dan laptop yang kita review kali ini dengan laptop dari Lenovo, yaitu Lenovo S340 yang ada di depan kita sekarang ini. Nah, si S340 ini spesifikasinya, prosesornya menggunakan Ryzen 5 3500U, storage-nya 512GB PCIe SSD, berikutnya RAM-nya sebesar 8GB, di mana di harga yang sama, S330 hanya menawarkan sebesar 4GB saja. Dari segi port-portnya, walaupun si Lenovo S340 ini bodinya agak ramping, cuman udah cukup komplit juga, karena udah ada HDMI port, USB Type-C, dan SD card reader juga, yang pastinya sangat membutuhkan content creator. Dari segi bodi dan desain estetiknya, di sini yang pertama saya mau bahas soal front cover-nya, di mana front cover-nya di sini bener-bener simple looking banget, dengan warna grey metal begini, finish-nya juga udah metal, jadi finger-finger nggak terlalu nempel di sini. Udah gitu ada logo Lenovo yang di samping, yang bener-bener low key banget, jadi kalau misalnya kita bawa laptop ini kemana-mana, terlihat kan cukup profesional banget. Udah gitu kalau pas kita buka, di dalamnya juga finish-nya sama, semacam metal begini, jadi kalau misalnya kita taruh, kita udah nggak ada fingerprint lagi, udah made begini semuanya, enak banget dilihatnya, dan juga dipegang. Untuk keyboard-nya di sini, udah ada backlight warna putih, jadi kalau kita pakai saat gelap itu, udah bisa. Udah gitu, untuk layout-nya juga sih, nggak ada masalah, dan untuk key-nya sendiri, menurut saya cukup tactile, cuma track on distance-nya itu agak jauh, jadi kalau kita pencet di sini, ngerasa di sini key-nya agak ringan. Nah, mungkin untuk pakai yang lebih panjang, itu dibuat ngetik untuk kerja, mungkin lebih agak kurang enak, men overall nggak ada masalah. Transpected di sini juga udah cukup enak, dari segi navigasinya, klik kiri dan klik kanannya juga udah cukup clicky, dan nggak berasa ngawang-ngawang lagi, jadi udah cukup premium nih, rasa dari transpected sendiri. Nah, untuk speakernya, ini, si S340 ini kan speakernya dari si Dolby Audio ini, gimana saya ngerasa speakernya udah mantep banget. Yang terletak di kiri dan kanan bawah ini, suaranya udah cukup oke, cukup kenceng juga, dan di situ udah berasa sedikit ada bass-bassnya, jadi kalau misalnya kita pakai, buat denger lagu, ataupun main game, udah cukup enak. Untuk display-nya di sini, menggunakan display sebesar 14-inch, Full HD TN display, gimana di sini menurut saya, warnanya untuk sebuah layar TN udah cukup bagus, lumayan pop-out. Namun di sini menjadi masalah adalah view angle-nya, dimana vertical view angle-nya, kalau kita naikkan dan turunkan layarnya kayak begini, berasa bahkan color shifting-nya tepat banget. Cuman kalau untuk kiri dan kanan, masih lumayan aman, gak terlalu berasa. Udah gitu, overall brightness-nya juga dibilang gelap, enggak, rang juga enggak, cukup oke-oke aja. Dibantu dengan bezel yang udah tipis di kiri dan atas ini, jadi kelihatannya bener-bener laptop futuristik, atau udah gak abal-abal lagi. Ditambah masih ada webcam di sini, dan masih ada penutupnya. Jadi kalau kita ingin seriusnya, bisa kita tutup dan kita buka webcam-nya nih. ya, gak ada yang nge-spy. Untuk build quality-nya, si Lenovo S340 ini menggunakan kombinasi aluminium dan juga poliharbonat. Dimana di situ, menurut saya, udah menjadi kombinasi yang bagus sekali untuk sebuah laptop budget. Kita dapet laptop yang udah pasti ringan, dan juga kualitas yang udah cukup baik dan gak abal-abal lagi. Contohnya kayak di sini, kalau kita angkat, memang berasa agak sedikit, sedikit bedding, cuma overall udah cukup bagus sekali. Dan yang pasti ringan banget. Dan yang terakhir, si Lenovo S340 ini, baterai-nya menggunakan baterai sebesar 52Wh, yang kalau bisa kita translate ke office work hour itu mungkin sekitar 4-5 jam. Jadi sudah oke banget untuk laptop, ya untuk kerja beginilah. Nah, sekarang kita mau ngecek nih, gimana nih performancenya si Ryzen 5 3200U di laptop ini. Yuk kita lihat ya. Untuk Cinebench R15-nya, Open Geal terdapat 41,63 fps, dan CPU-nya di 582 GB. Lalu untuk Baseball Valley, terdapat 8,4 fps, dan skornya di 350. Untuk Heaven Die X11-nya, kita dapat 16,3 fps, dan skornya di 411. Dan untuk gaming test-nya, di sini kita menggunakan beberapa game online multiplayer, dan juga GTA V nih, dimana semuanya udah cukup playable. Untuk Dota 2 dan CSGO, fps-nya di atas 60, dan untuk GTA V kita mendapatkan rata-rata 40-50 fps, which is sudah oke banget, biarpun memang fps tersebut ini, agak kurang stabil, bisa naik, bisa turun. Nah, boys, kalian udah bisa lihat nih, hasil dari Base Parking dan juga gaming test-nya dari si Lenovo S940 ini. Ryzen 5 3500U di sini memang udah cukup oke, namun kalau misalnya kita bandingkannya dengan suit 3 juga, yang menggunakan kursor yang sama juga, di situ suit 3 skornya lebih tinggi. Namun di harga yang sama, Lenovo S340 ini udah bisa menawarkan RAM sebesar 8GB, suit 3 baru menawarkan 4GB doang. Nah, yang di situ kalian bisa milih nih, jadi RAM lebih besar di sini, atau mungkin yang pure performance Ryzen 5-nya lebih kuat di suit 3 yang udah kita review sebelumnya. Layarnya juga nih, di sini layarnya masih menggunakan panel TN, yang di bandingkannya saya agak sedikit kecewa, karena di sini view angle-nya jelek banget nih, kalau di track dan turunkan, kalau shooting-nya parah banget. Sedangkan di suit 3 udah menggunakan panel IPS, yang memang mungkin IPS-nya di situ juga gak terlalu bagus, cuman at least view angle-nya udah cukup oke. Nah, namun kalau misalkan disuruh milih nih, saya bakal milih tetap si Renovo S340 ini. Kenapa? Karena pertama, saya suka dari segi desainnya, di mana desainnya udah bisa kita lihat nih, udah cukup profesional, bener-bener simple looking banget lah. Jadi kalau misalkan kita bawa kemana-mana, udah berhasil laptop yang lumayan mahal, dan gak mau-maluin. Udah gitu, dari segi speakernya juga, di sini saya agak kaget, karena lantar-lantar laptop di harga segini, speakernya tuh masih biasa aja, atau bahkan cenderung karang jelek. Si Renovo S340 ini speakernya udah bagus banget, mantep kalau misalkan kita pake buat denger lagu, ataupun nonton film, udah bakal puas banget. Oleh karena itu, saya bakal tetap milih si Renovo S340 ini sebagai pemenangnya, kalau misalkan kita bandingkan nih, dengan si Swift 3 yang udah kita review sebelumnya. Oke boys, ikin aja untuk review kita buat si Renovo S340 ini, yang udah pake Ryzen 5 3500U. Jangan lupa di like videonya, di share ke temen-temen, di subscribe ke channel kita, dan follow iku kita airportboys.id. Join penceg kita di speakernya bisa ngobrol-ngobrol, dan komen di bawah bagaimana buat kalian, soal si Renovo S340 ini. Saya pula signing up. Selamat menikmati. selamat menikmati